Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa Hari ini gue bakalan kasih kalian tutorial lagi Kali ini yang pengen gue bahas adalah salah satu software yang menurut gue Paling nyaman gue pake dan ringan juga dibanding Adobe Premiere Pro Dan sekarang dia sudah upgrade yang mana timelinenya kata gue punya kemajuan banget Dan juga template-template yang dia kasih free itu bagus-bagus Terutama buat kalian yang baru belajar tentang dunia editing Apa itu? Ya, dia adalah Filmora 9 Software ini menurut gue adalah software yang paling nyaman untuk kalian para pemula yang baru belajar tentang editing Di sini kalian bisa belajar lah tentang basic dari edit, cut-to-cut, yang begitu-gitu-an Atau masuk ke timeline, ngedrag file gitu kan, memberi efek Karena tidak terlalu jauh berbeda sih sebenarnya basicnya Filmora dengan Premiere Pro untuk basic Jadi di sini anggap aja tahap step buat kalian belajar tentang basic dari editing Dan kabar yang bahas tentang Filmora 9 ini kan memang tidak ada lagi rendernya Tetapi banyak yang ngeluh kok malah berat atau nge-lag Nah ini sebenarnya hanya soal settingannya Dan untuk gimana cara settingannya, gue nggak bahas di vlog ini Vlognya kalau udah gue buat, gue share linknya ada di deskripsi, oke? Jadi di sini gue akan bahas Filmora ini step-by-step dari mulai basic Pengenalan tentang Filmoranya Lalu nanti gue bahas tentang permasalahan lag Lalu nanti baru kembangkan dengan teknik-teknik, efek, dan segalanya lah Jadi kalian, buat kalian yang baru belajar Jangan ketinggalan karena gue akan buat part 1 sampai seterusnya Buat kalian semua So, bagaimana tentang Filmora 9 ini? Kita langsung aja masuk ke dalam Filmora 9 Oke, kita udah ada di Filmora 9 Dan ini adalah versi yang terbaru Dimana timelinenya gue suka banget Udah hampir-hampir mirip Premiere Pro Apa nih yang harus kalian lakukan pertama-tama? Kalau kata gue, pergi ke file Lalu project settingnya, setting dulu Aspek rasio-nya Mau yang mana? Model Instagram kah? Atau widescreen? Standar 16x9 Dan resolusinya ada dari HD sampai 4K Kita pilih yang Full HD aja Dan frame rates-nya dari 24fps hingga 60fps Dan kita pilih yang 24fps aja Oke, kalau sudah kalian setting seperti itu Kalian tinggal import aja file Kalian bisa klik disini Lalu kalian tinggal pilih footage mana kalian ingin masukin Misalnya Yang mana nih misalnya Apa gitu ya Tapi kalau gue gak suka gini Karena harus satu-satu Gue lebih senang di langsung ke folder Gue tinggal klik yang mana Yang mau gue masukin Lalu langsung gue drag Masukkan ke project Dan ini dia nanti Nyimpan di project Nah, gue akan jelasin dulu Ini adalah area project-nya Untuk menyimpan footage-footage yang ingin kalian edit Lalu disini nanti Adalah monitor World preview Seperti ini Dan ini adalah timeline-nya Oke Kalau sudah Kalian tinggal klik aja Footage-nya Yang ingin kalian edit Dan kalian langsung tinggal pilih Di area mana Kalau semuanya kalian drag Nanti semuanya masuk nih Panjang banget Caranya kalian tinggal klik footage-nya dulu Dan kalian tinggal pilih footage yang terbaiknya aja Yang mau kalian ambil Misalnya gue mau ambilnya mulai dari sini Disini ya Nah, disini ada yang namanya Mark in dan mark out Ini adalah penanda Ini awalan Maka mulai dari sini Nanti footage-nya akan kita Ambil Lalu kira-kira ending-nya disini Misalnya Lalu kasih mark out Oke Kalau sudah kalian tandain seperti ini Pergi lagi ke project Footage-nya tadi tinggal drag Tarik masuk ke timeline Pilih yang donceng aja Dan otomatis Dia hanya mengambil area yang tadi kita Mark in dan mark out aja Jadi gak semua Shooting yang kalian tadi ambil Adegan yang kalian pilih aja Oke Nah, itu gampang banget ya Setelah itu sama Footage kedua sama juga Tinggal pilih Dimana yang kalian mau Mark in Lalu pilih disini Mark out dan tarik lagi Kesini Nah, ini sudah ada dua footage Yang ketiga pun sama In Asal aja Out dan tarik Oke Dan sudah ada tiga footage Nah, ini bisa kalau kepanjangan Gampang Kalian klik di footage-nya Kalian bisa perkecil lagi Seperti itu Kalian kalau kepanjangan Kalian kecilin lagi aja Dan tarik Seperti itu Dan spasi buat Pause dan play Seperti itu Sip Sampai disini Udah paham ya Enak ya Nah, disini Kalian bisa banyak hal Yang bisa kalian lakukan Pertama Kalau kalian mau cut Misalnya disini ya Area footage ini Nyata gak enak nih Gue pengen cut Nah, garis Dari Timeline ini Menentukan dimana cutnya Disini misalnya Kalian tinggal pergi disini Ini ada tanda cut Tanda gunting Atau tekan Control B Plug Lihat Otomatis dia Ke potong Oke Tandain disini Bisa tanda gunting Atau Control B Itu buat Motong Dan kalau misalnya Pengen undo Tinggal Control Z Oke Semua tau deh Control Z Dan untuk Redo nya Control Y Oke Enak ya Gampang ya Nah disini Gue akan jelaskan Beberapa menu Yang jadi andalan Dari Filmora Enak banget Bahwa disini Ada audio Kalau kalian klik audio Dia udah ngasih Banyak gratisan Musik gratis semua Yang bisa kalian pakai Kalau pun kalian tidak suka Dengan musik-musik ini Kalian tinggal import musik aja Klik disini Import media file Lalu cari Dimana Kalian mau masukin musiknya Misalnya ini ya Dan disini Sudah ada Sound nya Tinggal drag Badi bawa Masuk ke Track Sound Maka dia langsung masuk Oke Enak ya Gampang Ini enak banget Filmora Untuk para Kalau pemula Yang pengen belajar Tentang editing Oke Tab berikutnya Kita ke title Di title ini Sudah ada 137 title Yang bisa kalian pakai Ini adalah template Gitu Dimana kalian tinggal Drag aja Di atas Footage nya Seperti itu Atau yang ini Misalnya Dan kalian bisa edit Ini hasilnya So ya Dan kalian klik Di title ini Lalu kalian bisa Langsung klik Misalnya Putra Usah Gitu ya Lem berubah Warnanya juga bisa Dan edit Edit lainnya Yang tadi bisa kalian pelajarin Sendiri Dan Mudah Seperti itu aja Gampang banget Gampang ya Itu buat di title Sekarang kita ke Transisi Nah ini Kalian tunggu Tunggu Ini sama Ada 178 transisi Yang bisa kalian pakai Yang mana Hanya tinggal Kalian masuk Masukin aja Tidak pakai Ribet Contohnya Misalnya Klik disini nih Kalian tinggal klik Untuk Preview nya Transisi yang seperti apa Misalnya seperti ini Tidak klik Lalu Masukin ke Di antara Dua footage ini Dan Boom Langsung Jadi Ini kan footage yang Dua ketiga Sama Gabungkan aja Lalu Pilih Misalnya yang ini Nah tinggal Drag Dan Letak di antara Dua footage Dan Boom Itu jadilah Transisi Yang bisa kalian atur juga Panjang pendeknya Seperti ini Oke Misalnya dipendekin deh Misalnya jadi seperti ini Ini banyak Yang bisa kalian pakai Ala-ala Somecorder juga banyak Disini Ya kan Zoom in Zoom out Gitu ya Seperti ini Oke Enak ya Gampang ya Oke Gue langsung jelasin lagi Ke efek Disini ada efek nih Dan juga ada 245 efek bawaan Yang enak banget Kata gue Memang di film warna Kalian dimanjain banget dah Misalnya contoh satu ya Seperti ini Kalian tinggal klik di plusnya aja Maka jangan langsung naik Muncul ke timeline Dan Kalian tinggal lihat nih hasilnya Seperti ini Kalian larut Di atas footage Dan Light click gitu ya Lalu efek apa lagi nih Misalnya yang ini Cek Taruh aja Dan Dia langsung berubah Oke Kalian tinggal pakai Semua efek yang sudah dikasih gratis Mulai dari title Transisi Semuanya free disini Dan ada Elemen juga Elemen juga itu kayak template Kata gue Kata gue Templet lucu-lucuan lah Misalnya kayak gini Gitu kan Tinggal intinya sama Tinggal di drag aja di atas Dan Jadi Gampang ya Bang banget Enak nih Pakai Filmora buat kalian yang baru belajar Oke Berikutnya yang ingin gue kasih tau Tentang pengaturan Yang cukup penting Yaitu Kalian menggrading Motion Dan segalanya Sebenarnya disini sudah ada Tapi gue lebih seneng Ngajarin kalian langsung aja Klik di footage nya Dua kali Nah disini Udah ada yang namanya Transform Composite Stabilization Chroma Key Dan sebagainya Ini bisa kalian cek Satu demi satu Misalnya kayak transform nih Kalian bisa merubah rotasi Dari si video Oke Lalu Scale nya juga bisa turun sini Nah gitu Dan berikutnya Composite ini Nah ini Penting Kalau kalian pengen buat Apa Buat Double exposure Misalnya seperti ini Footage ini Footage yang di atas Klik Opacity nya turunkan Nah gitu Jadi kayak Ada dua buah video Dalam momen yang sama Seperti itu Itu permainan dari opacity Atau mainkan aja Screen misalnya Seperti itu Oke Lalu ada Stabilization Yang bisa kalian atur Kalau kalian aktifkan Otomatis dia langsung Kayak warp stabilizer gitu Kalau di Adobe Premiere Pro Fungsi nya menstabilkan gambar Yang shaking Gue cancel aja Karena ini makan waktu Dan ada chroma key Chroma key ini Buat kayak masking gitu Nanti gue ajarin Lebih detail Lalu ada lens correction Drop shadow Auto Dan lain-lainnya Itu settingannya ada disini ya Di footage-footage nya Kalau kalian klik Langsung udah muncul Ini semua Ada audio nya juga Ada Grading Temperature nya Gitu kan Tilt nya Itu semuanya Ada per tiap footage nya Kalian tinggal klik dua kali Di footage itu Dan kalian bisa atur Ini semua Oke Dan juga motion Oke motion nya Atau kalian bisa juga Langsung disini Misal Kalian pengen mainkan Speed dari video ini Speed dari video ini Misalnya Kalian tinggal klik aja Footage nya Lalu disini ada logo Kayak speed gitu Klik Nah disini ada slow-mo Berapa kali 0,5 kali Atau dipercepat 4 kali lebih cepat Tapi gue gak suka Disini Lebih penting di footage nya Klik kanan Lalu ada Speed and duration Nah disini lebih enak Kalian bisa ngatur Dengan angka kalian sendiri Misalnya geser Atau kalian tulis Berapa maunya Misalnya 2000 aja Dan jangan lupa Ripple edit nya aktifkan Biasanya mati kan Hidupkan Ripple edit nya Misalnya Jadi 2000 Itu Karena ripple edit Fungsinya nanti Kalau pas Footage nya ini dipercepat Footage nya di belakangnya Itu ngikut Maju Seperti itu Dan Boom Speed nya jadi Percepat Gitu aja Atau kalau mau lambat Ya Speed duration nya Turunkan Di bawah 1000 Speed duration nya Jadikan Misalnya 300 300 300 gitu Jadi di slow mo Seperti itu Oke Ini tadi Sama aja Udah gue jelasin Yang klik dua kanan Langsung di footage Jadi ini kayak Apa ya Ada dua pilihan Bisa langsung dari footage Klik Atau Melalui Tools Tools ini Tuh Dan selanjutnya Kalian Pergi ke sini Sebelah kanan Di sini Kalau misalnya Laptop kalian Ternyata masih nge lag Biasanya kalian aturnya Di sini Playback quality nya Pilih yang Satu setengah aja Kalau gue Karena tampilan Udah full HD Tapi kalau masih Mau berat juga Ya turunkan Tapi kekurangannya Ini berarti Berkurang Hanya preview Yang berkurang adalah preview Dimana preview nya Nanti gak tajam Seperti ini Satu per lapan misalnya Maka otomatis Preview nya Gambarnya Kayak buruk gitu lah Gak bagus Gak enak dilihat Makanya Gue pilih Yang setengah aja Oke Dan di sini Ada capture Kalau kalian tinggal Klik sini Momen ini Misalnya video ini Mau di capture Tinggal klik aja Otomatis Dia ada di Project Dan kalian bisa Tarik Masukin ke Timeline Gitu foto Dan Apalagi Mau jelasin ya Ini aja udah Momen hanya Seperti itu Bayangkan Segampang itu Pakai Filmora Gak ada susahnya Pakai filmora Oh iya Buat kalian yang pengen Misain sound Biasanya nih Misain sound Gimana nih soundnya Gue gak mau pakai sound ini Pengen ngapusinnya Gampang Soundnya tinggal Klik footage ini Lalu klik kanan Disitu ada Detect audio Pilih Dan dia maka terpisah Audionya Detect audio Detect audio Dan dia terpisah Terus kalian tinggal hapus Kalau mau dihapus Gitu Gampang ya Oke Jadi Pakai filmora Itu segampang gitu Enak banget Kalian gak perlu Ribet-ribet lagi Buat Karena sudah dimanjain Tapi emang Kata gue Ini tidak untuk Profesional Kalau profesional Ya lebih ke Adobe Premiere Pro Pastinya Di sana lebih banyak Fitur-fitur Yang bisa Membuat kalian Explore lebih baik Tapi paling tidak Filmora Bisa menjadi pilihan Buat kalian yang Mungkin hanya seorang vlogger Yang gak butuh Efek yang aneh-aneh Atau yang unik-unik Buat kalian yang butuh Cuman video cut by cut Doang Gitu ya kan Atau hanya Ya video-video sederhana Filmora kata gue Pilihan yang paling enak lah Karena sudah dimanjakan Dengan audio Title Transisi Efek Dan elemen Oke Itu dia tadi Basic dari Filmora 9 Gue udah ngejelasin Semoga kalian paham nih Cara penggunaan Dari software Yang ringan ini Dan sebenarnya Masih banyak hal sih Tadi yang bisa Kalian kembangkan lagi Yang tidak mungkin Semuanya gue bahas Di vlog ini Karena durasi juga Yang bakalan terlalu panjang Tapi yang penting Poin-poin utamanya Ya yang gue jelasin tadi Ya selebihnya Kalian harus belajar lah Ngotak-ngatik Supaya lebih upgrade lagi Dan Jangan lupa Ikutin terus Buat kalian yang newbie Karena filmora 9 ini Akan gue bahas Menjadi beberapa step Mulai dari basic Besok juga Gue share lagi Tentang Permasalahan yang lag Lalu gue nanti Bakalan masuk Cara Edit efek Di filmora Upgrade-upgrade Kayak masking Misalnya Atau mungkin Time remapping Atau lainnya lah Gue akan coba Bantu kalian Supaya memahami Filmora 9 dengan baik Jadi segitu aja Tutorial dari gue Buat kalian hari ini Dan semoga ini Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya